Kediaman PJ Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mulai ramai dikunjungi keluarga di Kabupaten Bone. Pantauan Tribun Timur pada Rabu 6 September 2023, tiga papan ucapan berdiri tepat di halaman rumah. Ucapan ini datang dari Asriyadi Sulaiman, Reza Faisal Saleh, Andi Satriyadi Saka. Asriyadi Sulaiman merupakan rekan Bahtiar Baharuddin. Sosoknya begitu berpengalaman di Bone hingga Pemprov Sulsel. Sejumlah jabatan penting sudah ia duduki. Di antaranya, memegang jabatan sebagai PJS Bupati Selayar. Perjalanan karirnya dimulai dari pemerintahan Kabupaten Bone. Asriyadi Sulaiman pernah menjabat Kabak Humas dan Infokong. Sampai menjadi PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten, Diskom Info Bone tahun 2017. Tahun 2018, Asriyadi Sulaiman menjabat Kepala Dinas Perindustrian Bone. Asriyadi Sulaiman juga pernah menjadi asisten tiga Kabupaten Bone. Berangkat ke Pemprov Sulsel, Asriyadi Sulaiman dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Sulsel, pada 2020 lalu. Kemudian di awal 2023 lalu, Asriyadi Sulaiman berpindah jadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disbudpar. Asriyadi Sulaiman tak lama menjabat sebagai Kadis Budpar. Gubernur Andi Sudirman saat masih menjabat menjatuhkan demosi bagi Asriyadi Sulaiman. Jabatannya dari Kepala Disbudpar kini menjadi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Keputusan ini diambil Andi Sudirman sewaktu melantik delapan jabatan Kepala OPD tertanggal 10 Juli 2023 lalu. Sementara itu, Reza Faisal Saleh merupakan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Sulsel pada Jumat, 1 September 2023. Reza Faisal Saleh menggantikan Andi Sumardi Sulaiman yang wafat Juni lalu. Sebelumnya, Reza merupakan Sekretaris Bapenda Sulsel. Satu orang lainnya adalah Andi Satriadi Saka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton